Intro Rasuan Coba tanyai tamu itu Keliatannya dia tertidur di atas kudanya Siapa tahu Dia pengelana yang nyasar atau kemalaman Persilahkan dia masuk Iya Ki Kisanak 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 mau kemana Mau ke kutar Raja Daha Ini sudah di kutar Raja Daha Mau cari siapa Kisanak mau berniaga di sini Atau Saya mau mencari rumah Kisawen Pedagang Legen Kisanak sudah sampai Ini memang rumah Kisawen Dan siapa yang menunjukkan jalan kemari Kalau boleh tahu Ada perlu apa Terakhir saya bertanya Kata orang masih dua hari perjalanan Baru sampai ke Daha Saya bingung Kok tahu-tahu sudah sampai Tapi Kisanak benarkan Ini rumah Kisawen Ini memang rumah Kisawen Persilahkan dia masuk Sekalian Tolong kamu urus kudanya Iya Ki Kisanak dipersilahkan masuk oleh Kisawen Oh iya silahkan 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 Iya Coba Kisanak ceritakan Ada maksud apa Kisanak menemui aku Itulah sulitnya Sebenarnya kan Saya hanya ikut saja Yang diberi tugas itu Kakak Ngaria Gading Tapi Celakanya Di tengah jalan Kami dicegat Segerombolan Sisa-sisa prajurit Supit Orang Raga Prana Sampai-sampai Kakak Ngaria Gading Terluka Ki Dan dibawa ke desa Randuahalas Ke rumah Raga Manyu Iya, iya, iya Kisanak kok Tahu semua ya Tapi Ki Tiba-tiba Sisa pasukan Supit Orang Datang lagi ke rumah Kira Gama Maka saya disuruh Pergi ke Daha Ke rumah saya Tidak, tidak Ki Yang menyuruh saya Pergi ke rumah Kisanak Adalah Orang yang bernama Ki Guntur Sukma Yang kemana-mana Selalu memakai topeng Dan Dia nakunakuti saya Di tengah hutan Silahkan di minum dulu Iya, iya Mungkin maksudnya Untuk sementara Sambil menunggu Arya Gading sembuh Supaya Kisanak tinggal dulu Di rumah saya Mungkin Tidak, tidak further Di rumah saya Puan In temple Saya membakar Sayarogen tikai Saya Di rumah sini Tidak, tidak Saya Saya Orang mana, Ki? Dandanannya seperti itu? Itu tamu Gusti Prabu dan Gusti Pati Udara. Kata orang sini, dari seberang lautan sana. Terima kasih, Bagong. Saya tidak akan melupakan budi baikmu. Sudah sepantasnya saya menolong Raden. Oh iya, ada salam dari Kimanyu. Tidak usah melewati desa. Jalan menuju Daha banyak melewati daerah kekuasaan Warak Gendang. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah melindungi saya. Sampaikan salamku pada Kiragamanyu. Kiragamanyu juga titip salam buat Kisawen. Insya Allah. Luar! Luar kalian! Diam! Duduk sini. Eh, bawa masuk pemilik warung itu. Iya, Ki. Ayo masuk. Hei, aku bayang semua makanan yang kami pesan. Jadi kamu tidak usah cemberut. Beritahu semua pelayanmu atau akan kuobrak abrik warung ini. Baik Tuhan. Sebenarnya kami semua ketakutan. Hah, pergi sana! Paman, aku melihat arek-arek ada di sekitar sini. Kejalan dia. Hei, tangkap orang demak itu! Paman, aku akan memperkuatkan. Paman, aku akan memperkuatkan. Paman, aku akan memperkuatkan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton